Sobat Tribun Jelpli tau gak kalau beberapa waktu lalu nih pemerintah resmi mencabut program subsidi minyak goreng cura Nah diketahui program ini tuh dicabut setelah dikeluarkannya dua kebijakan Kementerian Perdagangan Namun terpantau harga minyak goreng cura hingga kini tak kunjung turun menjadi Rp14.000 per liter Hmm kenapa ya? Dikutip dari Kompas.com hal ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan Yang mengakuni sudah menemukan biang keladi mengapa minyak goreng cura tak kunjung turun menjadi Rp14.000 per liter Masalah yang menjadi harga minyak goreng cura tidak turun itu berbeda-beda di setiap tempat Nah satu diantaranya yaitu masalah monopoli yang membuat realisasi distribusi di lapangan menjadi sulit dan tergendala Selain itu juga ada produsen minyak goreng yang menimbun pasokan loh Nah minyak goreng tersebut ditimbun dan didistribusikan ke luar wilayah target distribusi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab Nah terpantau saat ini harga minyak goreng cura di sejumlah pasar masih relatif tinggi Melebihi harga eceran tertinggi atau head yang telah dilakukan pemerintah sebesar Rp14.000 per liter Diketahui di beberapa sejumlah pasar nih harga minyak goreng cura masih mencapai Rp16.000 per kilogram Demikian informasi kali ini nantikan update informasi lainnya hanya di Tribun Jobli Official Terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya Terima kasih Terima kasih